Intro Tunjangan beras pensiunan PNS diberikan dalam bentuk uang, segini yang didapatkan. Selain gaji pokok, ada juga banyak tunjangan yang diterima oleh para pensiunan PNS. Walaupun sudah pensiun, tapi mereka tetap mendapatkan beragam hal bagus. Diketahui bahwa setiap bulannya para pensiunan PNS mendapatkan tunjangan beras, tunjangan suami istri, dan juga tunjangan anak. Tentu saja mereka setiap bulan juga diberikan gaji pokok pensiunan PNS untuk bekal hidup selama sebulan ke depannya. Setiap dari tunjangan pensiunan PNS memiliki fungsi yang tak sama. Tunjangan beras atau yang biasa juga disebut sebagai tunjangan pangan dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pokok para pensiun. Sejatinya tunjangan pangan ini diberikan dalam bentuk beras 10 kg, namun pemerintah memutuskan untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Jadi, pada waktu sekali per bulan, selain mendapatkan gaji, para pensiunan PNS juga akan mendapatkan uang tunjangan beras. Diketahui bahwa nominal dari tunjangan pangan beras ini adalah 72.420 rupiah uang ini diharapkan untuk membeli beras sebagai kebutuhan bulanan. Tentunya uang sejumlah 72.420 rupiah tidak bisa membuat seseorang kenyang selama satu bulan penuh. Untungnya, apa yang didapatkan pensiunan PNS tidak hanya itu. Berikut ini adalah tunjangan utama para pensiunan PNS yang menjadi sumber penghasilan mereka, alias gaji pensiun pokok golongan 1 hingga 4. Golongan 4A, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.200.000 rupiah. Golongan 4B, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.377.800 rupiah. Golongan 4C, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.562.900 rupiah. Golongan 4D, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.755.900 rupiah. Golongan 4A, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.957.100 rupiah. Golongan 3A, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp3.558.800 rupiah. Golongan 3B, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp3.709.200 rupiah. Golongan 3C, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp3.866.100 rupiah. Golongan 3D, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp4.029.600 rupiah. Golongan 2A, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp2.833.900 rupiah. Golongan 2B, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp2.953.800 rupiah. Golongan 2C, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp3.078.700 rupiah. Golongan 2D, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp3.208.800 rupiah. Golongan 1A, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp1.962.200 rupiah. Golongan 1B, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp2.077.300 rupiah. Golongan 1C, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp2.165.200 rupiah. Golongan 1D, Rp1.748.100 rupiah hingga Rp2.256.700 rupiah. Demikian, itu tadi adalah informasi soal tunjangan beras pensiunan PNS 2024 serta gaji pokok masing-masing golongan. Semoga berguna bagi Anda apa yang ada di sini. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tunjangan pensiunan PNS, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.